Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah speaker yang harganya sangat-sangat murah sekali kenapa saya bilang sangat murah karena bayangkan sebuah speaker dengan besar segini plus mic ada mic dilengkapi dengan ini itu hanya seharga Rp40.000 saja Oke kita lihat seperti apa wujudnya di ke Rp40.000 rupiah ini ada spesifikasinya di sini dengan power output 5 volt baterai kapasiti 1200 mAh pikirnya tiga in 2 Ohm playtime sampai dengan 4 jam ini sudah bisa bluetooth micro USB USB dan audio kita cek Hai wujudnya seperti apa Hai 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 merah wujud dari speaker itu hanya tulis HFS 288 tambah mode ke volume in scan dan volume plus memindahkan seperti biasa pada kita lain untuk digunakan juga sebagai memindahkan lagu di bagian atas ada USB micro SD micro USB off-in dan kombo on-off ada tentengannya lalu dari segi bahan stiker ini lebih mirip seperti jadi memang ini sangat kayak apa ya kayak plastik plastik yang murah ya ya karena memang dari speaker nya mengharganya murah hanya untuk kualitas plastiknya juga menggunakan plastik yang murah mungkin masa adanya plastik kakinya itu bolong gak ada karetnya tapi ini hebat dan murah sekali Rp40.000 dapat speaker yang besar segini sama mic sekarang kita cek kita bukan speaker nya hai 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 the bluetooth device is ready to tell kita kita konekkan itu HP 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 hai 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 keluar aja bawa muter sebuah musik yo 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 moyo yo 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 kita pelankan selamat menikmati cukup lumayan suaranya tidak jelek-jelek amat meskipun tidak terasa bassnya tapi suaranya juga tidak sembir jadi cukup lumayan sekarang kita coba untuk micnya ini dicolok cek cek satu dua tiga micnya juga berfungsi dengan baik meskipun suaranya agak menggema kemarin pernah saya coba agak saya jauhkan tapi tetap suaranya menggema tapi lumayan misalnya untuk keliling-keliling seperti penjual-penjual atau penjual apa saja itu menggunakan speaker ini bisa digunakan lumayan ini speaker murah menurut saya speaker ini untuk suara standar sekali dan untuk bahan juga dibawah standar kalau untuk bahannya bahan plastiknya tapi saya agung juga bagaimana bisa membuat speaker sebesar ini kemudian diberi harga yang murah ya biasalah ini produk-produk dari Cina yang murah-murah tapi memang kualitasnya ya kalau dibawa kemana gitu misalnya nongkrong itu ya ini agak agak kurang enggak cocok karena dari bahannya memang terlihat murah penampakannya memang terlihat murah itu memang sesuai dengan harganya tapi kalau hanya untuk menenggalkan suara yang tidak butuh sebesar dan cuma butuh peras suaranya ini cukup lah oke mungkin itu segikit review dari saya sebuah speaker yang tanpa merek tidak ada mereknya cuma hanya ada serinya HF-S288 oke itu segikit review dari saya ada kurang lebih nyasa mohon maaf jangan lupa subscribe, like, atau komen untuk memajukan channel saya yang baru saja dibuat oke terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati